Lato-lato makan korban, bocah 8 tahun sampai harus operasi mata. Kemunculan permainan anak Lato-lato sempat menuai pro dan kontra. Dan kini pemakan korban, bocah usia 8 tahun sampai harus jalani operasi mata. Insiden bocah 8 tahun yang harus operasi mata akibat bermain Lato-lato tersebut terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Ayah korban Ari Julianto menceritakan kejadian anaknya berinisial AN. Bocah berusia 8 tahun yang harus menjalani operasi mata akibat bermain Lato-lato. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada 27 Desember 2022 sore hari. Waktu itu AN lagi main Lato-lato di rumah temannya. Terus setelah pulang saya lihat matanya sudah merah katanya kepada tribun Pontianak. Terus saya tanya kenapa? Awalnya tidak mau cerita, tapi saya pujuk akhirnya dia cerita. Jadi pada saat main Lato-latunya pecah terus sepihannya tertancap di matanya katanya. Ari menjelaskan, meski sempat melukai mata anaknya, sepihan tersebut langsung jatuh. Setelah mengetahui hal tersebut, Ari dan peserta keluarganya segera membawa anaknya ke dokter praktik di Kimia Farma. Lato-lato kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah dokter Sudar Sok Pontianak dan menjalani operasi pada 29 Desember. Untuk kondisi AN saat ini tampak sudah membaik dan mata yang dioperasi dengan lima jahitan masih dapat melihat hanya sedikit kabur atau buram saja. PLT Kepala SD Negeri 7 Sungai Raya Sulistini tempat AN sekolah menjelaskan, kejadian tersebut bukan di sekolah. Kabar yang beredar di media sosial itu sebenarnya bukan terjadi di sekolah. Waktu itu hanya mengimbau saja kepada guru-guru untuk melarang anak murid membawa Lato-Lato di sekolah dan kejadiannya bukan di sekolah jelasnya. Bupati Kubur Raya Muda Mbah Hendrawan menanggapi serius terkait permainan Lato-Lato yang mencederai mata kiri AN. Keseriusan Bupati Muda akan segera ditangani dan dibantu dalam pengobatan dengan meminta Dinas Kesehatan Kubur Raya memfollow up perawatan dan kesehatan AN. Nanti Dinas Kesehatan yang akan menindak lanjutinya. Sudah saya informasikan hal ini ke Pak Marijan, Kadis Kes KKR, kata Bupati Kubur Raya. Terkait peristiwa anak yang terkena dampak permainan Lato-Lato tersebut, Bupati Muda akan meluarkan surat edaran. Nanti kita akan keluarkan surat edaran agar tidak membawa mainan serupa atau yang dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah ungka muda. Muda Mbah Hendrawan juga mengatakan dirinya meminta pihak sekolah dan para orang tua untuk mengawasi anak-anak. Boleh bermain jika di luar sekolah dan mohon atensi pada seluruh guru dan orang tua agar mengingatkan dan mengawasi anaknya untuk fokus belajar jika di sekolah, ujannya. Meski demikian, Muda mengatakan ia tidak melarang permainan Lato-Lato tersebut. Hal ini karena berdampak pada permainan tradisional yang menjaga anak pada green screen atau gadget. Pertimbangan ini, ujannya juga membawa dampak positif bagi anak untuk saling berinteraksi pada teman-teman di lingkungan dan meningkatkan solidaritas dan sosial. Terima kasih telah menonton!